bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum bertemu kali dengan seluruh Munas Prasetyo masih dalam rangkaan pemancahan kasus aksel baik dengan menggunakan bpvvotable maupun fiturutrex selain lain kali ini saya sudah punya satu pertanyaan dari rekan kita di grup Facebook ya Oh ya untuk link grup Facebooknya nanti akan sesertakan di deskripsi dan sebenarnya juga lebih suka jika rekan-rekan itu bertanya tidak biaya Jabri seperti ini akan tetapi di posting di grup Facebooknya jadi rekan-rekan yang lain atau kawan-kawan yang lain baca pun bisa belajar dari kasusnya ya jadi saya sangat menghargai rekan-rekan sudah mau mengirim pesan Jabri di ini saya di apa namanya messenger saya akan tetapi saya akan lebih-lebih menghargai lagi jika rekan mau berbagi ilmu yang ditanyakan agar bisa dipelajari barang-barang sebaiknya di posting di grup ya ya kita balik lagi ke kasusnya ada pertanyaan seperti ini Pak izin bertanya bagaimana menyesuaikan error ini the link image cannot be display the file may be have been move rename or deleted verify the link points to the correct file and location jadi intinya jika saya asumsikan pertanyaan deketa kawan keren ajalah beliau ini mempunyai satu aplikasi yang menggunakan hibi atau apapun nah itu yang meluat satu image atau gambar sehingga bisa menampilkan gambar atau foto ya di user formnya atau mungkin di di bisa juga di seatnya jadi karena dipindah mungkin ini jadi karena mengalami masalah tidak bisa menampilkan fotonya jadi akan muncul error seperti ini dan sebenarnya Excel pun juga sudah meh memberikan satu petunjuk ya intinya link image-nya file-nya tidak bisa ditemukan dan tidak bisa ditampilkan jadi mungkin ada kemungkinan bahwa file-nya sudah dipindah lokasinya atau URL dipindah di rename atau namanya diganti atau mungkin sudah dihapus jadi kita disuruh membetulkan file location-nya atau nama yang diganti atau mungkin file yang dipindah tadi saya akan meluat logo dari folder untuk ditampilkan di Excel nah akan betul kan apa yang saya bilang tadi tetapi ketika file-nya berdiri pindahkan di komputer lain tepat seperti yang saya tepat tadi tugasnya jadi error terima kasih jadi sini sudah saya jawab ya URL alamat foldernya dibenerin sesuai PC yang di yang PC yang baru Pak saya ditanya balik Apakah ada contoh VBA nya sekarang saya pakai drive komputer lain kadang diletakkan di 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 kode intinya itu kita harus paham dulu untuk video image di video itu seperti apa mungkin jika saya sharepon di sini juga saya cari di sini ya image VBA seperti ini rekan-rekan akan dibawa ke dokumentasinya Microsoft ya akan tetapi banyak rekan itu yang tidak atau belum familiar dengan bahasa Inggris jadi ah ya sedikit kesulitan memahami jadi saya akan memberikan satu solusi dengan logika yang ada di satu analogi yang ada di saya karena sih tidak mempunyai file yang diposting luar rekan kita ini jadi saya akan kembali ke grup Facebook saya ya saya buka dulu di Facebook saya Facebook saya masuk di grup bantuan makro di sini ya oke dan buat rekan-rekan blog gabung saya akan gabung dan saya akan cari di sini nah di grupnya akan saya cari misalnya gambar dinamis seperti ini ya kita akan dibawa pada gambar dinamisnya saat klik di postingan gambar dinamis di sini saya sudah menyertakan satu worksheet ya nanti akan saya posting ulang di channel YouTube saya ini jadi rakan-rakan bisa download di link yang sertakan di video tutorial saya ini ke kemudian setelah di download maaf saya menyebabkan dulu setelah di download ya karena saya sudah mendownload silahkan dibuka untuk file-nya ya bisa bukan untuk file-nya dan ini adalah file-nya eh saya sudah mempunyai satu tombol yang bisa rekan-rekan klik ya saat saya klik di sini kita akan ditambahkan file-nya pada setweiser form sederhana ya yang saya buat jadi di sini ada dua sistem saya membuat sistem yang bisa meluat gambar dari satu URL yang dinamis saya juga bisa meluat gambar dari satu folder yang sudah diletakkan di foldernya ya Nah jadi saat saya buka ya saya sebenarnya meletakkan file ini ke dalam satu folder di download saya di sini maaf Oke di kasus gambar disini saat rekan-rekan buka disini ada dua file yang pertama gambar dinamis adalah file yang barusan saya buka kemudian ada file gambar ya seperti ini jadi ada banyak ada beberapa gambar yang saya sertakan di sana dan dari gambar ini nanti bisa kita akses di form Excel nya disini ya saya sudah menyertakan nama-namanya disini sehingga saya bisa memilih gambarnya ya seperti ini gambarnya pun akan berubah ya Nah yang ditanyakan tadi adalah bagaimana saat saya mengambil gambar mungkin seperti ini analogi yang dilakukan oleh kan kita klik gambar gambar kemudian saya akan mencari gambar yang mau diluat ya sambil di picture misalnya Hai dopa klik kemudian saya cari gambar yang mau saya ambil misalnya gambar Oh andro lah ini ya saya klik kemudian saya klik open saat saya load gambar sebenarnya Excel yang pertama akan mencari URL dari atau alamat dari 4 gambar yang kita ambil tadi yang kita lo tadi saat saya kita klik seperti ini tadi ya dan saya klik pada andro disini saya klik open Excel akan menampilkan URL atau part dari gambar yang kita ambil yaitu dari DJ user user kemudian di folder picture kemudian di nama apanya adalah andro tadi saat saya klik pada load gambar sebenarnya si tombol ini akan mengambil gambar dari URL yang ada di sini ya saya selalu gambar dia akan menampilkan apapun yang ada di gambar tersebut ini saya hapus gambar ini akan hilang sebenarnya hanya menghilangkan URL yang ada di sini jadi saat rekan-rekan memiliki satu aplikasi yang sudah bisa meluat gambar dan Hai bisa menampilkan di satu user form seperti ini kemudian berpindah visinya rekan-rekan bisa mencari lagi untuk gambar yang dicari tadi yang dimau ditampilkan disini Apakah sudah sudah benar-benar ada di part gambar yang ditampilkan disini tadi ya jadi pastikan dulu saat kita mengklik load gambar disini folder atau tempat kita menaruh gambar-gambar tersebut di folder apa dan kita harus sesuaikan dengan apa namanya past atau load gambar yang kita jadikan referensi jadi misalnya disini berpindah jadi dia saat ganti dia seperti ini pun saat salut gambar sehapus duluan sehapus gambar saya ganti dengan desa seluruh gambar pun juga tidak akan menampilkan apapun karena URL sudah berubah kita tadi disampaikan di Excel tadi pertanyaan tadi ya di sini sudah disampaikan sama si Excelnya bahwa gambarnya mungkin dipindah di rename atau di delete nah kita coba ya di sini ya saya balikkan kembali C ya salut gambar dia akan tampil lagi Kenapa karena dia sudah menampilkan pada part yang benar saat dia di rename misalnya Android saya ganti dengan Andra seperti ini ya saat saya saya ganti dulu Android Android kemudian saya hapus gambar dulu salut gambar masih bisa saya hapus gambar tapi sedih saya rename ya misalnya Andri lah ya Andri cpk salut gambar dia tidak akan bisa menampilkan Kenapa karena balik lagi seperti tadi kemungkinannya tiga dipindah diri name atau dihapus ya dipindah mungkin berarti si apa namanya si URL ini dipindah foldernya sudah bukan lagi di folder user user picture akan terlalu berpindah misalnya disini dipindah di dokumen dokumen seperti ini saat salut gambar pun tidak akan menampilkan apapun karena memang URL atau letak atau posisi dari gambar gambar tersebut sudah dipindah sama teman-teman ya jadi ah saya balikin lagi misalnya sini picture salut gambar pictures ada R nya enggak ya oh disini masih Andri ya pictures saya balikkan jadi Andro ya bisa hapus dulu kemudian saya ganti dengan dokumen tadi ya dok lah seperti ini salut gambar tidak akan tampil ya jadi masalahnya hanya selesai jadi di rename dipindah atau di delete mungkin kalau udah di delete ya sudah enggak bisa diapa-apain ya jadi tolong dipahami untuk saat kita mengklik load gambar disini kita bisa plus dulu ya kita ke VBA eh developer soal basic saat saya double clip pada load gambar nah intinya kita mengambil dari load picture dari perintah load picture disini yang akan diambil adalah url nya mi textbook satu tadi adalah si textbook yang kita tampilkan lagi disini yang yang isinya adalah url nya tadi ya paham ya teman-teman ya jadi solusinya seperti apa pertanyaannya kan seperti tadi ya solusinya ini semua seperti apa Pak ini kan ada apakah ada solusinya ya ada solusinya kita cari dulu untuk apakah file tersebut masih ada pertama untuk gambarnya kita pastiin dulu enggak di delete kalau udah di delete ya mau gimana lagi nggak bisa ditampilin dong untuk gambarnya kalau gambarnya yang masih ada ya cek apakah dirinya apa enggak kalau enggak diri name ya berarti kita pastiin untuk url nya tadi yang alamat tadi ya klik bisa cari gambar saya ambil yang dari tadi Android gambar ya pastiin yang ini url nya sama persis dengan lokasi dimana PC barunya di letakkan gambarnya ya karena tadi disini disebutkan bahwa dipindah di PC yang baru dipindahkan ke komputer yang lainnya jadi itu solusi dari saya silahkan dicari di aplikasinya dan jika ingin atau berminat dengan kode-kode yang ada di file Excel saat tadi silahkan buka di link deskripsi download satu paketnya kemudian di unsip dan silahkan pakai saja diletakkan dimanapun dan tekan kan ngambil gambar dari manapun di PC rekan-rekan dengan satu simulasi yang kecil di sisi kiri sini rekan-rekan bersama apa ya belajarlah pun juga rekan-rekan bisa memahami alur yang saya sertakan disini saat saya menggunakan drop down yang disini untuk mengganti gambar yang ada di sini seperti ini lagi silahkan dipelajari kode-kode VBA nya yang ada di visual passive disini gratis kok jadi banyak yang nanti rekan-rekan bisa pelajari nanti disini ya oke demikian tutorial kali ini mudah-mudahan bisa dipahami buat eh rekan yang bertanya ya menurutkan ada gambaran karena memang kalau belum paham untuk VBA dasar-dasarnya ya tidak akan susah memahami saran saya jika memang belum paham VBA di pelajari dulu dasar-dasar VBA baru melangkah ke hal-hal yang lebih mungkin lebih lebih advance ya atau ya lebih-lebih kelasnya lebih tinggi lah jadi belajar itu tidak bisa langsung dari tengah kan tapi harus dari fondasinya dulu kalau kita memahami hal-hal yang diatasnya baik demikian kali ini mudah-mudahan bermanfaat berapa orang yang bertanya silahkan bergabung di grup Facebook saya di grup bantuan makro di sini ya pertemuan kembali dengan seru meskipun masih dalam rangka bermanfaat selain lain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati